Terima kasih. Pangeran, pangeran, tolong bangun pangeran. Tanda lahir itu apa? Apa artinya dia artinya yang sebenarnya? Kok? Tapi lo lupa kalau lo itu lagi bersandiwara sama Nina. Kalau misalkan sekarang lo datang sama gue, terketahuan dong kalau sebenarnya lo ada di tim gue. Sandiwara gue sama dia udah kelar. Kerja sama gue udah end. Pak! Pak! Ada apa ini? Tolong izinin saya masuk, Pak. Saya mau ngeliat pangeran Arman. Maaf, hari ini pangeran Arman tidak bisa menemui siapa-siapa. Pangeran harus beristirahat. Pak, saya ini temennya pangeran. Dan saya cuma pengen tahu aja keadaan dia seperti apa sekarang. Apa pangeran itu udah sadar apa belum? Maaf, sekali lagi tidak bisa. Ini berita langsung dari yang ngulia ibu unda pangeran. Bahwa pangeran Arman belum boleh diganggu oleh siapapun. Pak, saya nggak akan ganggu. Saya cuma pengen lihat. Maaf, berdua kalian pulang saja. Pak! Bapak, sebentar, Pak! Jah, udahlah, Ciel. Dulu nggak usah sedih kayak gitu. Nggak sabar ya. Gue yakin kok, Arman tuh orang yang kuat. Dia pasti bakal baik-baik aja. Lagian kalau dia udah sadar, dia pasti hubungin gue kok. Oh, gue cuma khawatir aja sama keadaannya dia. Gue cuma pengen ngeliat sebentar aja apa pangeran itu udah sadar apa belum. Paling tidak, sekarang Arman sudah kembali. Dan sekarang saatnya saya menyelesaikan masalah yang lain. Bagaimana keadaan Arman? Arman sekarang masih pingsan. Tapi keadaannya tidak terlalu parah. Dan sekarang dokter sedang berikan perawatan. Jadi kita tinggal nunggu keadaan yang baik saja. Alhamdulillah. Saya baru sampai istana. Begitu mendengar kabar tentang Arman. Kamu rawat Arman dengan baik ya? Kamu tenang aja. Saya pasti akan merawat dengan baik pewaris kerajaan Sambarai. Wow. Ibu unda pangeran Arman masih bilang kalau Arman adalah pewaris kerajaan Sambarai. Iya. Ada yang salah. Lupa ya. Kalau hasil tes DNA itu membuktikan. Kalau saya adalah putri Kartini yang sebenarnya. Jadi itu artinya saya adalah pewaris kerajaan Sambarai. Kamu terlalu percaya diri, Dina. Aku Kartini. Iya. Kartini yang palsu. Saya punya banyak bukti tentang busukan kamu, Dina. Saya minta sama kamu, pastikan hasil tes DNAnya Dina bahwa dia anak kandung raja. Walaupun yang sebenarnya, dia itu bukan. Saya tidak bisa, Pak. Dengar. Kamu tidak bisa. Kamu bukan tahu akibatnya. Ayo lakukan. Lakukan. Orang suruhan saya telah merekam segala bukti waktu orang tua kamu mengancam petugas web. Dan itu bukti yang sangat kuat, Dina. Dan bukan cuma itu saja. Saya masih banyak bukti yang lain. Apa? Kamu ingat Marni? Saya tahu, dia itu adalah ibu kandung kamu. Jadi kamu bukan anak kajak berdoa. Dan saya akan menggunakan semua fakta ini untuk menjatuhkan kamu. Tapi saya... Tapi saya tidak sejahat itu. Saya akan memberikan kesempatan untuk kamu untuk mengakhiri kekonyolannya. Kamu pergi dari sini dan kamu tinggalkan surat untuk Raja Abdullah bahwa kamu bukan Putri Kartini. Saya akan memberikan kesempatan untuk kamu untuk melarikan diri. Dan saya akan kasih uang untuk kamu untuk kamu melanjutkan hidup kamu. Kimen. Kimen. Tidak. CEL Sudah kali. Ini udah malem banget CEL. Pasti orang tua lo juga khawatir sama lo. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, gimana dong ini? Gimana apa? Kamu sedang apa di sini? Dan apanya yang gimana? Kamu ada masalah? Itu ayah. Maksud aku... Gimana... Gimana caranya biar ngantuk? Soalnya dari tadi aku belum ngantuk terus. Kamu tuh tidak bisa tidur karena pikiran kamu tidak tenang. Coba kamu tenangkan pikiran kamu dan kamu berdoa sama Allah. Pasti setelah itu kamu bisa tidur nyenyak. Iya, ayah. Yaudah, Kartini ke kamar dulu ya. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Sudah siap? Ngapain kamu bisa? Saya coba mengantarkan ini. Siapa tahu kamu enggak puluhan. Terus nanti kamu alasan lagi sama saya. Segera tulis surat itu dan besok pagi kamu harus sudah pergi dari rumah ini. Karena saya, saya enggak mau melihat putri palsu lagi di rumah. Cinta, 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 cinta. Cukup lama, aku telah mencari. Cukup lama, aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta. Antara cinta, ada kita, kita. Kita, kita, kita. Antara kita, ada cinta, cinta. Aku dan Raja Aku dan Raja Aku dan Raja Cinta, cinta, cinta. Jelzy! Jok jembel saja. Saya akan memimpin. Jelzy! Cuma mimpi. Tonton. Ini kan kamar saya. Kok saya ada di sini? Chelsea? Putri Kartini? Putri Kartini selamat pagi. Sepertinya dia sudah melakukan apa yang saya suruh. Tidak. Kenapa tidak ada sarapan? Kemana mereka? Yang Mulia, ini Gawat Yang Mulia. Gawat? Kenapa keadaan Arman memburuk? Ini bukan soal Arman, Yang Mulia. Ini soal Putri Kartini. Kenapa dia? Dia sakit. Yang Mulia, percuma saja yang mulai ke kamar dia. Putri Kartini sudah tidak ada di kamarnya lagi. Tidak ada. Kemana dia? Saya juga tidak tahu, Yang Mulia. Tadi itu saya mau bangunin dia untuk mengajak dia sarapan. Dan tidak ada jawabannya di kamarnya. Terus saya memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan saya menemukan surat ini, Yang Mulia. Yang Mulia, Ayah yang sangat aku hormati. Saat Yang Mulia membaca surat ini, saya telah pergi dari sini. Namun saya mau mengatakan sebuah kebenaran pada Yang Mulia. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya sudah menipu Yang Mulia selama ini. Dan melalui surat ini, saya mau mengaku. Saya bukan lakar Tini. Saya bukan anak kandung Yang Mulia. Saya bukan anak kandung Yang Mulia. Apa-apaan ini? Ya Tuhan. Jadi maksudnya, dia bukan Putri Yang Mulia. Jadi selama ini dia bangun kita. Bagus. Putri palsu itu sudah pergi. Jadi aku dan Arman bisa kembali lagi bersama. Yang Mulia, boleh saya baca suratnya? Tunggu, tunggu sebentar. Saya belum selesai membacanya. Saya tahu apa yang saya lakukan ini adalah sebuah kesalahan besar. Saya mohon pengampunan dari Yang Mulia. Dan untuk menembus semua kesalahan saya, saya mau mengatakan pada Yang Mulia, kalau saya, saya tahu di mana Putri kandung Yang Mulia. Dia tahu di mana Putri Kartini berada. Kau melihat rumahnya sampai kemarin. Sudah pagi aja. Selama ini, selama ini sebelum aja bikin tidur aku nyenyak banget. Pangeran? Pangeran kok belum ada kabar juga ya? Atau jangan-jangan dia belum sadar? Itu pasti, Vaku. Dia kan janji kalau nanti mau nemenin aku untuk ketemu sama pangeran. Valko? Valko, lu jadi nemenin gue untuk melihat pangeran kan? Kamu udah salah dua kali, Chelsea. Pangeran? Gak mungkin, aku pasti cuma mimpi aja. Iya. Kepada hitungan ketiga, pangeran pasti langsung hilang. Satu. Dua. Tiga. Pangeran gue gak hilang. Karena ini bukan mimpi, kamu bisa keluar sebentar. Aku mau bicara. Iya, 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 iya. Pangeran tunggu sebentar ya. Jel, lu kemana, Jel? Endo, ini lu makan dulu nih lu. Ini aku denger kita ngomong, lak. Waduh, pak. Bu, jangan-jangan gak Chelsea tidur sambil jalan. Nah itu, mal. Gak jalan sambil tidur itu ngebut itu, weh. Jel! Aduh, lu ngapain sih ngerem-ngerem, ah. Enggak lagi jalanan gue aja lu, ah. Oh, jolipot dong. Eh, kata lu mau ngejar anak lu. Itu liat, gak perlu dikejar. Udah baik-baik aja, ah. Pangeran? Chelsea? Pangeran baik-baik aja kan? Pangeran udah gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Dan aku baik-baik aja ya. Ya Allah. Ini beneran kan Pangeran, aku gak mimpi kan? Kamu mau bukti. Kalau ini bukan mimpi. Sekarang percaya kan? Ini bukan mimpi. Sejauh mataku ini memandang. Takkan luput melihatku cintamu. Putri Chelsea. Sekarang pengawal sudah kembali. Dan pengawal siap untuk melindungi Putri Chelsea mulai hari ini dan seterusnya. Bagaikan luput ku dengar suara hati kecil. Ku lihat, ku dengar bagaikan alunan nada. Ku lihat, ku dengar bagaikan sentuhan rasa. Fuß. Gua haran bukti orang eh. Culean banget jongkok-jokkok dupan orang lain. its pengenan nuai pembantu sih Congkok-jongkok Waveah kan? Ya pembantu kaya nih. Eh dasar laki-laki gak punya perasaan. Itu namanya romantis. Romantis' Yus. Aku yang pengen digituin. Kok kadang-kadang ngga With Sampeyan gitu sama aku Thomas. Nah turut gatel badan semuanya. Makin bedak gitu? Ya, Hisyik aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, jangan sampai kalian mengasari dia. Mengerti? Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, untuk apa sih? Putri palsu itu dicari-cari? Dia tahu di mana keberadaan putriku, Hani. Ya, tapi Yang Mulia, selama ini anak kita sudah menipu kita untuk berpura-pura sebagai putri. Terus, Yang Mulia masih percaya? Dia punya petunjuk. Dan sekecil apapun petunjuk itu, akan aku gunakan untuk mencari Putri Kartini. Dan kamu, Hani. Saya minta kamu jangan pernah membantah lagi keputusanku. Selamat pagi, Pangeran Arma. Pangeran? Pangeran? Pangeran Arma ke mana? Pangeran? Pangeran? Pangeran Arma? Jangan-jangan. Yang Mulia, cantik. Kenapa, Tom-Tom? Apa Armanda sudah sadar? Iya, Pangeran Arma sudah sadar. Tapi... Udah nggak ada. Pangeran Arma sudah pergi. Pergi! Pergi? Iya, Yang Mulia. Terus, kamu nggak cekah dia? Itu dia, Yang Mulia. Maaf. Tom-Tom pas bangun tidur, Pangeran Arma udah nggak ada. Bodoh kamu, Tom-Tom. Bodoh. Sekarang juga. Kamu kumpulin pengawal untuk cari Arman. Pasti ada kelima perempuan itu. Iya, Yang Mulia. Berantakan lagi semuanya. Semuanya berantakan. Arman, Arman! Selamat pagi, Bunda Pangeran Arman. Kamu? Sudah dapat surat dari saya? Itu surat maksudnya apa? Hah? Kamu mau bawa apa lagi? Dasar menipu, licik! Sayang sekali. Tapi sekarang, saya tidak menipu. Karena saya tahu siapapun terikatmu. Dan kalau saya mengatakan kepada Yang Mulia, riwayat kamu akan habis, Hanil. Dan Pangeran Arman tidak akan pernah menjadi seorang Raja Sambaran. Saya tidak akan mengungkapkan kebenaran ini. Pangeran Arman, sudah berdiri. Aku malu tahu. Jadi, bagaimana? Kamu senangkan aku sudah sehat? Apaan sih? Sudah deh, tidak usah terlalu GR. Apa itu? GR itu terlalu pede. Pede itu terlalu percaya diri seperti Pangeran sekarang sama aku. Berarti aku tidak GR, dong. Karena aku merasakannya. Itu dia Pangeran ya! Mbok! Tom, Tom! Tom, ke sini itu mau jemput Pangeran. Pangeran, kita sekarang pulang. Ayo! Saya tidak mau pulang. Bagaimana? Tidak bisa, Pangeran. Pangeran lupa. Pangeran tidak terpedara segala macam semua. Itu kan karena perempuan ini, Pangeran. Sekarang kita pulang. Ayo, Pangeran. Ayo! Kamu masih bisa dengar saya, kan? Saya mau di sini. Saya tidak mau pulang. Kamu saja yang pulang. Wah, keras kepala banget sih, Pangeran. Pengawal, bawa Pangeran! Eh, apa-apaan? Lepasin! Maaf, Pangeran. Ini semua disuruh sama Ibu Indah, Pangeran. Apaan sih? Lepasin, ah! Eh, lepasin, dong! Lepasin! Lepasin! Eh, ini urusan orang lain. Jangan pernah ikut campur, ya. Urusan orang lain? Jelas ini urusan saya. Kamu tidak melihat kalau Pangeran itu menolak. Tandai dia tidak mau ikut sama kamu. Kamu tahu tidak, kalau ada orang yang dibawa dengan paksa, itu sama saja dengan penculikan. Ayo, lepasin! Pengawal! Lepasin, Pangeran! Ah! Tidak, sih! Bawa dia! Lepasin! Eh, jalan! Eh! Eh, lepaskan! Eh, lepaskan! Lepaskan! Eh, lepaskan! Lepaskan! Eh, lepaskan! Eh, lepaskan! Ah, ah! Jasi! Ah, ah! Jasi! Eh, ah! Jasi! Ah! Waduh! Aduh! Aduh, lanteng-lanteng-lanteng! Berapa penduk? Eh, pelambungan, eh, dan? Melendong-melendong! Oh, yang mangedon! Berani-berani akan membuat anak saya jatuh! Hah? Kalau berani, sama saya aja sini! Tak, berdiri apaan? Tuh, lu! Tuh, lu! Gue mati, lah! Gue mati! Tuh, lu! Gue mati! Hei, gue cepet kondensi nih! Enggak penting! Hei! Hei! Sini, lu! Hah? Dia belum tahu kalau gue turunan pintu kali! Gue aja juga nih! Hei! Gue cocel-picek, lu! Duh, kamu gak apa-apa, Tondo! Aduh, gak perlu kandang, Duh! Ya ampun! Kurang ajar mulus-mulus dijatuh-jatuhin! Tolong lepasin saya! Saya mau turun! Pengawal! Pegang pangeran Arman jalan sampai pergi! Berani-beraninya kamu melakukan ini sama saya, Tom! Saya ini pangeran dan saya memerintahkan kamu untuk melepaskan saya, Tom! Lepasin! Lepas! Pangeran, mohon maaf sebelumnya. Tom-Tom ngelakuin ini semua karena untuk kebaikan pangeran Arman! Kamu bisa denger saya, Tom! Saya yang gak mau piang! Keterlaluan! Anak itu benar-benar keterlaluan! Keterlaluan klanlighti! Keterlaluan kita buat kerana-lamp diri? energi yang leurs ithersurpa! Masa itu benar-bat, mereka benar-bat? Kok-ketlar biaya melakukan sama沙 Sebenarnya apakah yang ke sana se behaviori, Tom! Saya tak dapat per provалы pergi dan verme. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh, si Eko, ngapain lo? Apa-apa, Mama apa kabar, Pak? Saya kangen lo sama Papa. Eh, com, gimana? Siap kita berangkat ke rumahnya Pangeran Arman? Hah, ini lah, Hagi. Terlat, Sampean. Terlat apaan sih, Pak? Kok? Oh, kita gak perlu datang ke rumahnya Pangeran. Karena Pangeran barusan aja datang ke sini. Hah? Hah, kan? Gue bilang juga apa? Kemarin lo gak mau percaya sih sama gue. Kan kemarin gue udah bilang sama lo. Kalau Pangeran udah sembuh, ya pasti dia sendirilah yang nyamperin lo. Gak usah dicari-cari. Terus ngomong-ngomong, mana tuh anak? Kok gak keliatan batang hidungnya? Mana aja lo, makanya dengerin dulu kalau orang ngomong. Eh, no, barusan tuh Pangeran datang kemari. Tapi pengawal-pawal aja berjalan datang kemari juga. Terus udah begitu dibawa pulang. Begitu ceritanya. Eh, gimana sih? Gapain tau, dah. Ini anakku ini malah sampe didorong-dorong tuh sama pelembungan kayak lontrong itu. Sampe jatuh. Didorong? Didorong sampe jatuh? Iya. Engajar. Lo gak apa-apa, Cal. Yang mana yang sakit? Lirang sama gue. Apanya? Kaki lo, tangan. Eh, eh. Kesempatan lah, kesempitan lah. Ini bawaan lo lah. Eh, khawatir, Pak. Ah, gak begitu juga caranya. Iya, iya. Tapi gak apa-apa, Cal. Gue gak apa-apa. Ya bagus lah, kalau gak ada yang sakit. Lo tau gak, Cal? Kalau lo disakitin semua orang, jantung gue rasanya copot, Cal. Lagian, lo ngapain sih lebay banget pake dorong-dorong segala? Emang lo ngapain? Ya, gue juga gak tau, Ko. Tapi yang jelas gue tau. Kalau pangeran Arman itu gak akan mudah untuk ketemu lagi sama gue. Karena keluarga kerajaan akan ngelakuin apapun supaya pangeran itu gak ketemu lagi sama gue. Bagi mereka, gue ini cuma hanya pembawa sial buat pangeran. Ya, Kak, jangan ngomong kayak gitu. Kamu gak pembawa sial. Ngapur, gue cangkep ya. Jangan ngomong kayak kono, ah. Nah, udah, lo jangan begitu ngomongnya. Gak enak dengernya. Sabar-sabar aja, ya. Iya, Cal. Lo, ya gue tau. Lo lagi sedih. Cuman muka lo gak usah ditukuk-tukuk. Gak usah dimanyun-manyunin gitu. Lo kayak mau kiamat aja. Lo lagi-in kan, biarpun Arman gak tinggal di sekitar sini lagi kan, gak apa-apa. Kita juga masih bisa ketemu di sekolah, ya kan? Ya kan, Bang? Iya sih. Itu dong. Senyum. Lo lagi-in kan, gak ada pangeran Arman, maksudnya ada pangeran Falko di sini. Yang selalu ada dimanapun lo butuh. Kapan pangeran lo butuh, gue akan selalu ada di kamar lo. Hah? Wah, ya kagak ngomongan lo nih. Eh? Apa lo bilang lo bisa di kamar anak gue? Kayak hewan ini, meh-meh kamarnya anak gue barang. Enggak, enggak, maksudnya akas lo ada di rumah gitu. Tadi mama, papa salah denger. Kalian lo ngomongin gue, cocel mata lo. Gak, gak, gak pernah. Coba masuk kamar anak gue, gak izin gue apa gue? Gak, gak, gak pernah, Pak. Gue pepes, gue pepes. Gak pernah, ya gak sih, beneran, gak pernah. Tadi kamu tau sama siapa? Hmm, ah. Tadi itu saya... Saya habis menghubungi para pengawal, saya yang menanyakan apakah mereka sudah menemukan Dina atau belum. Lalu jawabannya? Mereka bilang belum, Yang Mulia. Lipat gandakan pengawal untuk mencari di mana Dina berada. Usahakan dia ditemukan secepatnya. Baik, Yang Mulia. Kalau itu bisa membuat Yang Mulia tenang, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Dina, Yang Mulia. Dan sebelum Yang Mulia menemukannya, saya sudah meningkirkan Dina terlebih dahulu untuk selamanya. Aduh, Beb. Dina mana sih? Lama banget. Tenang dong, sayang. Sebentar lagi pasti dia datang kok. Tuh, kan? Benar, kan? Aduh, Dina. Aduh, Mama, Papa. Kamu tunggu lama banget sih, Mama. Jadi khawatir deh. Aduh, Ma. Pokoknya sekarang kita harus cepat-cepat pergi. Aku takutnya si nenek Siri itu nemuin kita lagi. Benar, kan, sayang? Mata Dina. Ayo kita jalan. Ayo, ayo. Dengan begitu, anak itu pasti akan lebih cepat ditemukan. Halo. Saya sudah mendatangi rumah orang tua asunya Dina. Tapi sepertinya kosong, Yang Mulia. Sepertinya dia sudah pada pergi, Yang Mulia. Sebelum saya tiba di sini. Terus maksudnya, kamu mau bilang sama saya kalau kamu kehilangan mereka gitu? Iya, Yang Mulia. Terus kamu pikir saya peduli apa? Eh, dengar ya. Gimanapun caranya, kamu harus berhasil menangkap mereka. Kalau kamu belum berhasil menangkap mereka, kamu nggak usah telfon-telfon saya. Ngerti kamu? Baik, Yang Mulia. Saya mengerti. Eh, siapa. Cal, gue punya takut tepakan buat lo. Lo jawab ya. Kalau kelinci sama kura-kura balapan, siapa yang menang? Susah nih. Ya, ya diem. Jawab dong. Apa yang silu nanya lagi? Ya udah pasti kelinci lah yang menang. Hah, salah. Jawabannya kura-kura. Mau tahu nggak kenapa? Soalnya, kura-kura pakai sepatu roda. Jayu sih. Ya udah, gue punya pertanyaan berdua. Flu? Flu apa yang nganenin? Nggak tahu. Flu kan sama kami. Lu kenapa sedih sih, Cal? Diam aja lagi. Kan kita mau berangkat ke sekolah. Lu semangat dong. Tau juga di sekolah kita nanti ketemu lagi sama pangeran. Ya dong, senyum dong. Jangan kayak gitu dong. Ya gue tahu. Cuma nggak tahu kenapa. Perasaan gue tuh nggak enak banget kok. Gue cuma tahu pangeran tuh kenapa-napa. Tahu nggak? Pernah lo tahu kan? Dia tuh kayak begini gara-gara gue. Aku dan Raja Aku dan Raja Sampai kapan kalian mau megang saya? Saya udah sampai rumah. Lepas! Oke. Lepasin pangeran Arman. Cukup, Arman. Cukup! Bunda. Apa bunda yang menyuruh mereka semua melakukan ini sama Arman, bunda? Ya menurut kamu, siapa lagi? Kenapa bunda? Kenapa bunda selalu memaksakan kehendak bunda sama Arman? Kenapa bunda selalu mempentingkan kepentingan bunda sendiri? Kenapa bunda? Kamu mempentingkan diri kamu sendiri. Kamu tuh sadar nggak sih, Arman? Kamu tuh lagi sakit. Kamu terluka. Bunda bawa kamu ke sini. Karena bunda sayang sama kamu. Bunda peduli sama kamu. Tapi kamu malah kabur. Dan asal kamu tahu ya, di istana ini baru anjajah kebohan. Baru anjajah masalah besar, Arman. Gadis yang selama ini ngongkokku sebagai Putri Kartini, itu ternyata palsu. Apa bunda? Palsu. Makanya Raja sekarang terpukul. Sekarang kamu ngerti kan? Jadi tolong, jangan namandamain masalah lagi. Pengawal, bawa pangeran ke kamar dan kurung dia. Bunda, jangan kurung Arman, bunda. Anam mau sekolah, bunda. Nggak, kamu nggak usah sekolah. Kamu itu masih sakit. Kamu harus istirahat. Lagi pula, bunda juga nggak mau ya. Kamu ketemu sama perempuan dari Rakyat Cilarta itu. Apa yang berhasil? Pengawal, bawa pangeran. Buruan! Buka pintunya, Tom! Buka, Pak! Oke, saya minta Bapak jatuh di sini ya. Dan Bapak jatuh di jendela. Karena saya yakin banget, pangeran Arman akan pergi dari jendela itu. Sekarang, kerja! Tom, buka, Tom! Lepat! Saya nggak bisa pergi terus. Eh, Arman jangan buang! Udah sampai ini kita, Cil. Oke, gue turun duluan ya. Loh, loh, loh. Eh, Cil, gue parkir belum bener nih. Kok gue tinggal sih, Cil? Ya? Cil! Aduh! Cil, Cil! Cil, Cil! Harus nanti ketemu sama pangeran. Eh, Cil, hati-hati, gue mau jalan. Oh, iya, sorry, sorry, sorry. Cil! Cil, tunggu, Cil! Pangeran! Gimana, Cil? Pangeran ada, kan? Ya, pasti ada lah. Ke rumah lo aja bisa. Masa ke sekolah nggak? Pangeran sama Putri Talita nggak ada. Dia nggak datang. Serius, loh? Pangeran sama Putri Talita nggak ada. Dia nggak ada. Dia nggak? Ele tampoco be carefuled. Dia nggak da an속 coala. Dia nggak da. Dia nggak da. Dia nggak diana. Dia... Dia magari... ...覺得 navigator... ...uh! Tres. Where is it? Tres. Pengeran! Raja. Kenapa Raja ke sini? Terima kasih, Talitha. Eits, kamu mau kemana sih? Buru-buru banget. Aku mau keluar. Aku mau sekolah. Enggak. Kamu masih sakit. Talitha, aku baik-baik aja. Justru kalau aku dikurung di sini. Kondisi aku semakin buruk. Tapi kamu belum makan? Aku gak lapar. Arman! Udah dong, setidaknya kamu minum susu aja dong. Biar perut kamu gak kosong-kosong banget. Jadi keadaan kamu gak semakin buruk. Aku udah minum susu. Sekarang aku mau keluar. Tak berhenti, Pak. Kita memang sudah sampai penghadap. Ini kan? Apa dia yang memberikan informasi? Dia tidak mau memberikan informasi lewat telepon. Dia ingin ketemu langsung dan kasih tau sama saya. Siapa putri kanung saya sebenarnya. Pembuatan. Cinta, Cinta, Cinta. Antara Cinta anak kita. Kita, kita, kita. Antara kita anak cinta-cinta. Aku dan Raja. Terima kasih